Nilai tukar rupiah mengawali 2019 dengan positif, banyak faktor membuat nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang awal tahun. Gubernur Bank Indonesia Periwar Gio optimistis, nilai tukar rupiah akan terus berkasa sepanjang 2019. Ada beberapa faktor yang akan mendorong tren penguatan nilai tukar tersebut. Di antaranya adalah ketidakpastian ekonomi global yang kian menurun pada 2019. Selain itu, Bank Sentral Amerika Serikat dipastikan tidak akan seagresif tahun lalu untuk mengerak suku bunga acuanya. Faktor lainnya adalah tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi domestik di tanah air akan terus meningkat, seiring derasnya aliran masuk modal asing yang sudah dimulai sejak kuartal akhir 2018. Faktor selanjutnya adalah fundamental ekonomi Indonesia yang diklaim semakin kuat ditandai angka pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat inflasi rendah, dan defisit anggaran yang lebih rendah dari target. Bank Indonesia memandang bahwa nilai tukar ke depan akan bergerak stabil dan cenderung menguat. Ada empat faktor yang melandasi arah pergerakan nilai tukar rupiah tadi. Satu, dari sisi global, kenaikan Fed Fund Rate-nya tahun ini akan lebih rendah dari tahun lalu. Kalau tahun lalu empat kali, tahun ini paling banter dua kali. Sehingga memang kondisi global juga lebih baik dari tahun lalu. Bukan berarti ketidakpastian yang tidak ada, masih tidak pasti. Tapi tingkat ketidakpastiannya dibandingkan tahun lalu, tahun ini insya Allah ini lebih rendah. Investasi portofolio asing yang masuk ke Indonesia mencapai Rp19,2 triliun secara year to date dari awal tahun hingga 24 Januari 2019. Dengan rincian Rp12,07 triliun berasal dari pasar saham dan sisanya lewat surat berharga negara.